assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya di channel aku di channel pawon umirehan seperti biasa aku masyarakat lagi kegiatan rutinitas ibu rumah terangkan ya dengan nasak-nasak gitu ya mudah-mudah aku mau masak menu sederhana ya untuk hari ini gitu ya mudah-mudah kenapa ini pasti mudah-mudah bertanya kok masaknya ayam terus ya karena kesukaan anak aku itu ayamnya ini ada request gitu ya dari anak aku gitu ya pingin bikin chicken gitu ya mudah-mudah ya mudah-mudah apa kabar semua semoga pada sehat-sehat ya dan bahagia selalu dan dimudahkan rezeki dan dan dimudahkan segala urusan dan tetap semangat menjalankan aktivitas sehari-hari ini mudah-mudah dan aku cepat selamat datang yang baru mengklik dan baru datang menemukan channel aku aku ucapkan selamat datang semoga termotivasi dengan channel aku yang sederhana nah ini ya mudah-mudah nah ini aku tadi udah ngebasu ayam dan merebusnya ya mudah-mudah dan sekarang aku mau masak capcai gitu ya ini sayurannya udah aku siang gitu ya mudah-mudah ini ada wortel ada sawi putih gitu ya ada kual juga ada jagung muda gitu ya mudah-mudah dan sawi juga gitu ya mudah-mudah dan itu di sebelahnya ada bumbu instan untuk bikin chicken gitu ya mudah-mudah ya mudah-mudah aku juga mau ucapkan terima kasih yang udah subscribe komentar juga yang udah share video aku aku ucapkan terima kasih ya mudah-mudah semoga Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda ya mudah-mudah nah ini aku iris-iris aja sih ngukulnya ya mudah-mudah ini enggak aku pakai talonan gitu ya Nah ini sambil ngerebus ayamnya aku sambil nyanyi sayurannya mudah-mudah dan maafkannya jika ada suara kokok ayam atau suara motor lewat soalnya ini aku dubbingnya pagi-pagi itu ya mudah-mudah jadi rame gitu nah ini aku juga eh kupas ya si wortelnya yang bener-bener ini ada empat ngurut gitu ya aku kupas semuanya ya bener-bener nah ini aku juga kupas-kupas wortelnya enggak pakai tananan juga ya Bunda-bunda ini mudah banget gitu ya Bunda-bunda dan enggak usah pakai tananan gitu ya Bunda-bunda hari ini masak apa nih tulis-tulis juga ya di kolom komentar kalau aku masak capcai sama chicken aja ya Bunda-bunda nah ini aku udah simpen ke piring gitu ya untuk si tepung instan untuk si chickennya ya Bunda-bunda nah ini aku juga lagi nyari piring yang satunya lagi untuk si tepung basahnya ya Bunda-bunda untuk celupannya ya gitu ya ya Bunda-bunda dan aku juga nih hari ini masaknya sederhana ya Bunda-bunda simple banget ya Bunda-bunda nah ini aku kegiatannya pagi hari yang nguprak aja gitu ya di dapur nah ini aku tambahin air tadi tiga sendok makan gitu ya Bunda-bunda ini aku aduk-aduk aja biar tercampur semuanya ya si tepungnya gitu ya Bunda-bunda nah ini kalau masak ini aku ada protein hewaninya dan ada sayurannya ya Bunda-bunda biar lengkap gitu ya ya Bunda-bunda nah ini udah aku siapkan semuanya dan udah mateng si ayamnya ini kenapa nih ayamnya di rebus dulu ini anak aku suka enggak mau gitu ya kalau ayamnya mentah gitu soalnya suka masih merah gitu ya Bunda-bunda aku rebus aja biar enggak merah gitu ya Bunda-bunda dan juga biar mateng juga gitu ya saat dimakannya gitu ya Bunda-bunda nah ini aku pakai tangan aja soalnya karena rokok gitu ya pakai sendok mah gitu ya Bunda-bunda pakai tangan aja supaya dan aku juga udah cuci tangannya Bunda-bunda udah bersih gitu ya Bunda-bunda nah ini ini lebih enak pakai tangan aja untuk nyelup-nyelupinnya ya Bunda-bunda nah ini untuk masakannya hanya ini aja gitu ya Bunda-bunda untuk hari ini oh ya Bunda-bunda masa kapan nih hari ini tulis-tulis ya di kolom komentar biar jadi referensi untuk masakan aku berikutnya ya Bunda-bunda nah ini aku balurin satu satu persatu ya si ayamnya gitu ya Bunda-bunda ini aku tadi beli gitu ya aku belanjanya harian aja gitu ya beli di mamang-mamang ayam gitu ya dan sayurnya di mamang sayur gitu ya setiap harinya ada mamang sayur gitu ya yang ngekeliling di depan rumah aku gitu ya Bunda-bunda nah ini untuk si ayamnya udah aku balur balurin aja gitu ya Bunda-bunda udah aku campurin gitu ya Bunda-bunda dan aku juga tadi udah siapin bentuk capcainya ada baso gitu ya Bunda-bunda dan ada bawang merah bawang putih yang udah aku iris nah ini aku goreng aja ya Bunda-bunda si ayamnya dan di sebelahnya itu udah aku tumis ya si capcainya tinggal dimasukin sayuran yang yang mudah matangnya ya yang kerasnya udah aku dahulu kan gitu ya Bunda-bunda nah ini seperti baso gitu ya jagung wortel nah ini masakan aku gitu ya Bunda-bunda untuk hari ini chicken ala-ala aku gitu ya dan capcain juga gitu ya ini aku tambahin projen gitu ya Bunda-bunda biar lengkap gitu ya Bunda-bunda dan ini aku masukkan sayurannya ya jadi aku terakhir masukinnya ya Bunda-bunda nah udah dimasukin sayurnya semua ya Bunda-bunda tinggal nunggu matangnya aja ya Bunda-bunda ini aku juga mau angkat si chickennya ya Bunda-bunda nah ini aku angkat aja gitu ya Bunda-bunda dan ini masakannya ada chicken dan capcain sayur gitu ya Bunda-bunda nah ini masakannya segini aja gitu ya Bunda-bunda dan pastinya setelah masak numpuk ya cucian perabotannya bekas masaknya ya ini aku cuci aja gitu ya Bunda-bunda di sini gitu ya jangan salpok ini belum aku gordengin gitu ya Bunda-bunda si wastaplenya yang meja wastaplenya gitu ya Bunda-bunda aku pakai dus aja gitu ya Bunda-bunda soalnya si gordennya belum aku jahit gitu ya Bunda-bunda udah mau aku jahit dulu soalnya kepanjangan gitu pas belinya gitu ya kemarin dan cuci piringnya udah selesai tinggal aku susun-susun aja perabotannya ya kerak gitu ya Bunda-bunda nah ini Alhamdulillah kegiatan masak memasak sama cuci perabotannya udah beres tinggal dilap-lap aja gitu ya si dapurnya dan aku juga mau ucapkan terima kasih kepada Bunda-bunda yang udah meluangkan waktunya dan kuotanya dan terima kasih juga yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir yang enggak di sekip-sekip aku ucapkan terima kasih semoga bermanfaat ya dan terhibur gitu ya Bunda-bunda nah ini aku masukkan gitu ya Bunda-bunda si perabotannya ke rak gitu ya Bunda-bunda aku susun aja semuanya ya Bunda-bunda dan Alhamdulillah ini udah selesai aku susun perabotannya ke raknya ya Bunda-bunda tinggal aku lap-lap aja si ding-dingnya dan si meja kompor juga gitu ya ini aku lap-lap semuanya ya Bunda-bunda biar bersih gitu ya Bunda-bunda kalau dapur bersih enak ya Bunda-bunda maaf ya jika pencahayaannya ini dirudup gini ya soalnya ini baterai HP nya aku ini udah lobet gitu ya Bunda-bunda jadi aku enggak pakai lampu gitu ya Bunda-bunda nah ini aku lap-lap aja semuanya gitu ya Bunda-bunda dan aku juga mau ucapkan jika berkenan dengan video aku boleh dukung channel aku dengan cara subscribe like comment juga ya dan bunyikan lonceng notifikasinya biar saat upload gitu ya dapat tapi notifikasinya dari aku gitu ya Bunda-bunda nah ini untuk si kolong kompornya juga aku lap-lap gitu ya Bunda-bunda nah ini untuk kolong kompornya juga ini banyak kotorannya juga gitu ya banyak yang minyaknya gitu bekas tadi ngegoreng chicken gitu ya Bunda-bunda jadi aku lap-lap aja semua gitu ya Bunda-bunda dan aku ke atas ini si tekonya demikiannya video dari aku terima kasih yang udah nonton Assalamualaikum 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 Terima kasih.